Rumah Cerdas Quran Dengkalis menggelar festival setoran hafal atau festoran Kegiatan yang berpusat di Taman Kur'an ini diikuti oleh 30 anak peserta didik Guna meningkatkan kualitas hafalan Quran anak didik Rumah Cerdas Quran menggelar festival setoran hafalan atau festoran Kegiatan yang berpusat di Taman Kur'an ini diikuti oleh 30 anak peserta didik Dalam kegiatan ini peserta didik melakukan setoran hafalan 1 hingga 3 jus dalam 1 waktu Kepala Yayasan Rumah Cerdas Quran Khairi Fahrizal mengungkapkan Festoran ini merupakan agenda tahunan bagi anak-anak yang telah mencapai hafalan dalam batas tertentu Hari ini Alhamdulillah kita sudah baru saja selesai masalahkan festoran Itu acara khusus yang kita buat di Rumah Cerdas Quran Dalam rangka untuk memberikan penghargaan pada anak-anak kita yang sudah selesai hafal Al-Quran 1 jus, 3 jus, dan insya Allah 5 jus Ada 30 tapi yang menerima piagam emas Kalau kami menyebutnya piagam emas itu anak-anak yang sudah 1 atau 3 jus sekali duduk Dan anak-anak yang menerima peterti yang lain Itu ada sekitar 14 orang Bukan besudah Pak ya Bukan besudah, restoran ini agenda tahunan Kita sediakan bagi anak-anak yang memang sudah selesai melaksanakan hafalan Kepala sekolah Arief Yanto berharap agar wali murid ikut terlibat aktif membina anak agar gemar membaca Al-Quran Berharap kepada seluruh wali murid yang di luar sana Jika memiliki anak, ya mari sama-sama kita tempah, kita didik sama-sama Dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran Lebih kami menghimbau kepada seluruh wali murid Atau yang di luar sana, orang tua sana Agar bisa kita bekerja sama, sama-sama kita bekerja Untuk menjadikan anak-anak kita cinta dengan Al-Quran Bukan hanya sekedar membacanya, menghafalnya, dan memahaminya Karena tidak ada jaminan yang paling benar di dunia ini Melainkan mujizid Nabi Muhammad yang sebenarnya Yaitu Al-Quran yang tidak akan pernah bisa dirubah Tapi Al-Quran lah yang merubah kita dari tidak baik menjadi baik Khairi Farizal berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan motivasi anak dalam menghafal Al-Quran Dari Bengkalis, Dede Moko, Defra Asrianda, Ceria TV, melaporkan